Lo tau gak kalau lo gak ngerti hal ini, gue jamin toko lo gak akan pernah bisa laris. Ini gue bukan ngancam, tapi gini, gue sering banget dapet keluhan kayak gini, eh kenapa ya gue udah jualan, kok gak laku-laku gitu ya. Bahkan gini, kurang hajar juga nih ya, kemarin ada salah satu partner gue, partner gue, salah satu konten creator yang cukup besar juga, dimana kita lagi memikir dia sama, terus dia bilang, eh ini nih, ada nih, anak member lo komplain katanya, udah ikutan program kelas di mehak, udah ikutan tiga kelas katanya, dia bilang hasilnya gitu-gitu aja, ya gak ada perubahan, terus dia lagi nanya ke temen gue, terus temen gue bilang, lo syukur disitu, justru kalau gue liat, kalau disitu aja lo gak berhasil, berarti lo gak bakal bisa berhasil. Sadis banget memang temen gue satu ini ya, tapi kenapa sih poinnya itu kejadian, karena gini, ternyata kalau gue perhatiin, banyak banget orang-orang yang kadang gak ngerti prinsip dasarnya, contoh gini, gue kalau kalian liat video gue, kalau kalian liat kelas yang gue bikin, itu rata-rata gue selalu mengajarkan tentang marketing, gimana caranya lo mendapatkan traffic, gimana caranya lo bisa menjual, tapi yang perlu diingat sama kalian adalah, teknik marketing itu tidak akan bisa berfungsi, kalau dalam tanda kutip, barangnya sama, karena ngomong gue bilang kalau barang lo sama gak bakalan bisa dah, lo mau sejago apapun juga gak bisa, karena gini, coba lo bayangin, siapa sih orang paling jago di jualan di dunia, tanda kutip nih, lo suruh jual tai, susah kan gitu kan, kenapa, ya siapa yang mau beli, ya mungkin kalau lo kotorannya, artis mungkin ada yang mau kali-liat yang freaksin, tapi kata gue sih gak ada juga gitu kan, ya gue juga gak mau jijik amat gitu kan, bener gak, ya, nah, jadi, jadi, jadi gini, kenapa gue bahas ini, karena gue pengen kasih tau ke kalian, kalau lo mau laku, lo perlu ngerti, adalah gini, di pasar, di pasar nih, maksudnya di pasar, di pasar, kita kan pasar market ya, di market, itu tuh di Indonesia atau dimanapun, itu sama, ada yang namanya hukum supply and demand, supply itu apa, supply itu penawaran, demand itu permintaan, nah, supply and demand, ini bakal selalu membantu, jadi gini, lo bisa marketing, lo bisa bikin orang, yang barangnya gak terlalu laku, dan jadi ada yang minat, tapi gue mau tanya sama kalian, misalnya nih, sejago apapun lo marketing, kalau barangnya jelek, bisa gak dijual, laku banget dibandingin gini, produk yang bagus banget, murah banget, pokoknya kepake banget, tapi gini deh misalnya, anggap ada produk, dimana bisa nambah umur lo 50 tahun, di jual harga berapapun, gue rasa orang beli, kenapa, siapa yang kagak mau, umurnya ditambahin 50 tahun, bener gak, ya kan, maksud gue kan, ya kecuali kalau misalnya ini ya, lo hidup lo susah banget, dan lo galau banget, kayaknya lo gak mau ditambahin 50 tahun, tapi kalau hidup lo fine-fine aja, hidup lo bahagia, kata gue gak ada deh, gak mau ditambahin umurnya, bener gak, ya, nah, itulah adalah supply and demand, gini, sebat apapun marketing, itu pasti bakal terbatas sama, ya produknya, qualitynya sebagus apa, ya gak, nah sejelek-jeleknya lo marketing, kalau produknya bagus, kebantu, nah, yang bakal bikin dasyat, itu adalah ketika lo bisa punya produk yang oke, ditambah marketing yang oke, waduh, itu, ciamik dah, gue jamin, untung gede-gedean, bener gak, nah, sekarang gini, tentang supply and demand, ini gimana sih maksudnya, maksudnya tuh gini, gue sering banget ngalamin, gue selalu ngajarin gini, lo tuh kalau punya produk, coba cari deh, poin apa yang bisa bikin produk itu lebih laku, itu adalah poin marketing, jadi gini, misalnya, gue punya handphone, ini handphone gunanya buat apa, handphone zaman dulu, lo tau cuman gunanya buat ngelepon, bener gak, sampe Steve Jobs, satu kali, satu kali, di zaman dahulu kalah, di zamannya, dia mempromosikan, this is bukan handphone, this is iPhone, dia menamai handphone, jadi iPhone, dengan kelebihan-kelebihan, yang dulu tuh bermanfaat banget, di zaman dulu, dan wow, bikin orang main blowing, dan apa yang kejadian, dia bisa menjual iPhone, dengan harga jauh lebih tinggi, kenapa bisa, itu tadi, nangkep ya, poin gue ya, nangkep ya poin gue ya, jadi, itulah yang ini, nah sekarang gini, gimana caranya, biar barang lo laku, sebagai seller, kenapa gue bilang, di awal lo gak akan pernah laku, karena gini, kalau lo menjual barang, yang dalam tanda kutip, lo aja yang jualnya gak pede, gak bagus-bagus amat, terus, kenapa lo jual itu, ya karena gue udah terhancur stok, konsumen lo gak peduli, lo udah mau terhancur stok, berapa banyak juga, bener gak, makanya kalian gak sih, suka banyak nih produk-produk, kayak reselleran, biasanya ini produk-produk kosmetik nih, yang produknya tuh, ya dalam tanda kutip, suruh kasih MOQ sekian, gitu kan, lo reseller, ngambil order sekian, terus, ya dijanjiinnya sih, jualnya gampang, tapi ternyata, begitu lo coba ini, susah senang mati, kenapa? karena yang memang demandnya gak ada, permintaannya sedikit, jadi kayak lo yang harus berjual, gitu kan, nah, sedangkan gue mau ajarin kalian, gimana caranya biar pasti laku, nah buat pasti laku, kalian harus tau dulu nih, kira-kira apa yang orang mau, pembeli dulu lagi pengen apa sih, nah, masalahnya dari pembeli itu cuma satu, kadang, mereka itu, gak tau maunya apa, bener gak, coba gue tanya sama kalian, kalau gue tanya nih, eh, mau gak tau kalau lo dibantuin lebih rame, mau, misalnya, atau gak mau, bener gak, eh, lo butuh apa sih, kalau misalnya di sisi marketing, apa sih yang bisa gue bantu, gue yakin kalian aja gak tau mau jawab apa, bener gak, atau coba tulis di komen, kalau gue tanya lo mau jawab apa, banyak yang gak tau kan, banyak yang butuh diarahkan, nah disini lah lo sebagai seller, sebagai seseorang yang bisnis, coba lo lihat, kira-kira mereka butuhnya apa, kalau mereka gak tau butuhnya apa, lo lihat, masalah mereka apa, misalnya, lo punya temen nih, nah, temen lo ini, misalnya nih, dia tuh, saking hidupnya enak, saking kerjanya nyantai banget gitu kan, badannya mulai obesitas, misalnya, udah mulai overweight, ditanya, lo overweight gak, ya dia mungkin kagak bakalan sadar, tapi, kalau misalnya dia, dia mulai ngeras, eh kenapa ya, kalau jalan dikit capek, eh kenapa ya, gue cepet begini, eh kenapa ya cepet begitu, nah, lo terus udah gitu bilang, eh lo mau gak sih, biar lo tuh, lebih menarik, eh lo mau gak sih, buat lo tuh bikin, itu mungkin sesuatu yang, dia tuh, oh iya ya, gue dulu kayak gini, gue pengen nih, nah, itulah namanya, mencari masalah, bener gak, ketika lo mencari masalah, lo bisa menemukan, oh mereka punya masalah seperti ini, dan banyak orang, menuliskan masalah-masalah mereka, atau itu dimana, di google, di tiktok, dimana, tips-tips tentang segala macam, dicari, nah tugas kalian, sebagai seller adalah, temukan pasar apa, yang lo bisa bantu, bener gak, nah emang lo bisa bantu gitu ya, jangan lo cuma bisa bantu doang, nanti lo supply, produk itu sebagai solusi, produknya apa, terserah, bener gak, bener-bener terserah gitu loh, contoh kayak gini, si apa, kalau lo inget ya, gue suka banget, sama cerita Steve Jobs dan Apple, kalau lo lihat filmnya, tentang ada filmnya Jobs, itu tuh ada ketika dia menciptakan iPod, itu gara-gara dia ngeliat, anak ceweknya, itu pakai, apa tuh untuk kalian, no walkman, jaman dulu, nanti lo masukin ini, yang, aduh kabarnya tuh, gak banget gitu kan, kemana-mana, udah gitu, kasetnya banyak banget, jadi kayak repot banget gitu kan, dimana Steve Jobs ngeliat itu kayak, iya masa lo repot banget ya, abegi ya, dia bilang, gue bakal masukin seribu lagu, ke dalam kantong lo dengan kecil, sama iPod, sesimpel itu, itulah menemukan masalah, gitu kan, nah, masalahnya sekarang gini, sekarang gini, kalau misalnya gue tanya, oke gue mau jual barang nih, barang gue baju, gimana bisa gak matchingin, bisa, sekarang gini, lo mau bikin baju, baju lo baju apa, baju polos, baju polos yang suka siapa, coba deh dipikir, bener gak, contoh, lo mau anak muda, anak muda suka baju polos gak, gue kagak tau, gue bukan abegi lagi, gitu kan, kalau gue di umuran gue sekarang, mungkin gue suka baju yang simple-simple aja, ya mungkin yang polos-polos, jadi jangan sampai lo ketuker, ceritanya, lo mau ngejual anak muda, eh yang belinya bapak-bapak, kan salah ya, bener gak, nah disitulah lo perlu riset, gitu kan, misalnya lo riset nih, kayak, oh, kalau gue mau beli jual baju, gue harus tau nih, kira-kira gue jual siapa ya, kira-kira kalau gue tawarin dia mau gak ya, kira-kira kalau kayak gini, gue ngomongin kayak gimana ya, bahasanya seperti apa ya, nah, itulah hal-hal itulah yang bakal bikin matching, kalau semuanya matching, barang lo bahal gampang dijual, tapi kalau misalnya semuanya gak matching, misalnya gini, gue mau bikin baju buat anak muda, waduh, tapi lo bikinnya warnanya cuma tiga, putih, abu, hitam, yang kayaknya itu baju gue banget, gue males pake baju warna-warni, gitu kan, putih, abu, hitam, baju gue kalau diperhatikan, kayaknya gitu doang, terus lo pake bahasanya anak muda, terus yang liatnya orang seumuran gue, yang kayak, so many of brand anak muda, brand anak muda, bukan gue, kagak gue beli, anak muda begitu ngeliat warnanya, eh, kayaknya udah lebih tua, ini gak cocok, gak diberi juga, nah, udah ngerti kan, gimana caranya, buat bikin supply and demand, gue pengen tau, udah ngerti apa belum, coba lo tulis di komen, kalau udah ngerti, lo bilang udah ngerti, kalau belum, lo bilang belum, dan gak ngertinya dimana, nanti gue bakal bikinin konten tambahannya, biar lo lebih gampang ngerti, oke, ya, Terima kasih.